sekarang kita masuk ke mode player disini kita bisa training evolution enchant special skill fit special skill nah kalau saran gua disini adalah kalau kalian belum punya legendary drill sebaiknya jangan buru-buru untuk naikin ke level 80 dulu karena bakalan tercuma karena kalian enggak bakalan bisa merubah statusnya dari SSR jadi yukar nah begitulah kita untuk menaikkan statusnya tadi kita masuk ke evolution nah kalau di-evolve ini kayak kita lihat disini butuh legendary dari drill untuk bikin tipe SSR ini atau kelas SSR ini menjadi UR nah disini juga ada jadi kalau kalian belum punya legendary drill yang cukup yaitu butuhnya satu sebaiknya jangan diburu-buru naikin atau di di Max level dulu jadi sebelum kita naikin level dulu gua saranin ngelakuin training di training ini kita bisa enhance statusnya yaitu status yang asli dari pemainnya kayak gini contohnya disini kita bisa naikin plus plusnya ini kalau gue saranin kita ngelakuin ininya pas di level satu dulu ya karena biayanya enggak bakalan terlalu mahal gitu jadi kalau di level satu ini ya biayanya tuh murah nggak terlalu kayak gini contohnya ya ini nip-nip itu 70 tapi nanti kalau udah level tinggi nip-nip ini lebih dari 70 kayak gini sekarang kita lihat level 1 nip-nip 70 sekarang gue naikin level ke-11 jadi dari nip-nip itu butuh level koin ini nanti dia bertambah kalau level pemainnya sendiri udah tinggi sekarang dia udah level 14 udah level 14 ya sekarang kalau gua tempat statusnya tadi itu nitnya bakalan bertambah nah sekarang itu jadi 980 jadi kalau buat yang mau ngelakuin ini enhance status dari pemainnya itu lebih baik ngelakuinnya dimaksimalin dari level satu dari level satu dulu Nah kalau untuk maksimalin level levelnya itu baiknya ngelakuin sekali enhance secara sekalian langsung full kayak gini kita contohnya Leo Leo gue juga masih level satu masih level satu karena gua ini cari ini dulu nih gua maksim dan gua nggak bisa uarin karena enggak punya legend dari ibril kata orang sih kalau di mau maksimalin ini nya jadi uar dulu pas luar level satu baru di maksimalin cuman gua nggak punya legend dari ibril jadi belum bisa Hai Nah di sini juga ngincernya langsung maksimalin level ya kalau udah penuh kayak gini jadinya tuh biayanya nanti juga lebih mahal daripada level satu jadi kalau level 80 itu biayanya lebih murah Hai nah terus sekarang kita 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 ayat it special skill nah kalau itu special skill ini yang bisa dipindahin cuman main skill ya jadinya supnya itu itu nggak bisa dipindahin cuman main skill ya jadi misalnya ini deh Saki nah itu yang bisa diisi juga cuman resultnya ini nah jadi ke bagian-bagian ini nanti jadi di subspecial skill subspecial skill ini nantinya nggak bisa dipindahin ke player lain atau ke Hai pemain lain fungsi depannya cuman main spesial skillnya itu jadi kalau kalian udah punya duplih nah duplih itu ngebawa skill yang baru yang nggak dipunyai sama player aslinya itu kalian bisa pindahin apalagi kalau rankingnya S ya skill-nya itu dan kalian butuhin itu gue saranin pindahin aja ke pemain yang kalian butuhin yang kalau untuk sekarang ini car atau player terkuatnya itu dari titul agilipi ya yang A itu yaitu si rival rival ini masih sekarang megang pemain terkuat disini sebelum nanti ada Napoleon kayaknya sih Napoleon nanti bakalan jadi lebih terkuat sih kalau pasifnya atau semuanya di maksimalin itu lebih kuat daripada revol revol ini tipenya agilipi jadi buat kalian yang mau mono atau satu warna satu warna doang kalau misalnya agil itu agil itu semua takutnya semua yang agilipi ini karena dia masih jadi pemain terkuat disini free power yang statusnya gini tipenya tipe agilipi nah kalau kalian gak check pertama-tama itu kalian bisa dapet di gas ya itu kalau mau fokus ke tipe agilipi aja ambil dia deh kalau enggak si PR PR juga bagus cuman biar sering banget atau gampang banget kalian dapetin nah disini juga power gue belum kuat-kuat banget jadi enggak bisa ikut online atau apa itu belum berani nah kalau disini gue makainya tipe toughness gue kumpulin semua yang pemain toughness disini juga yang gue pake team skill slot ya ini kalau bisa diisi karena dia penting buat nambahin buff pemain-pemainnya team skill ini juga dapetnya dari para pemainnya yang lu mainin di lapangan atau di bangku cadangan selama mereka ada disitu team skill ini bisa kalian pake nah selanjutnya event ya kalau event itu pasti ada waktunya eventnya 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 yang kalian harus repeat sepertinya dapet tiket atau yang lain-lain itu bisa kalau gue saranin mainnya yang share sih jangan yang solo kalau yang solo chance nya kecil kalau yang share tuh chance nya gede ini kayak disini contohnya ini ada jangka waktunya jadi kalau udah jangka waktunya udah lewat ya event hilang gitu disini juga ada exchange shop nya yang pasti juga ada batas waktunya eventnya yang nanti bakalan hilang juga event kalau gue mau farming ini sebaiknya secepatnya sih cuma kalau gue gak terlalu fokus kesini karena ya ada batas waktunya itu dan ngambilnya juga nyari tiketnya juga susah jadi tiketnya ini nanti bakalan hilang kalau eventnya udah habis sini ada legit 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 juga bagus ada blackball semuanya ada event tiket ini isinya juga biasanya sih begitu-begitu aja yang gak ada updatean baru atau yang lain dan untuk nyari si gold ini juga susah-susah banget kalau kalian mainnya solo tapi kalau mainnya share katanya sih flatnya lebih tinggi terus juga ada club ini gue saranin kalau kalian baru pertama main lalu fitur clubnya ini kebuka langsung masuk ya atau bikin bikin club bisa itu juga gak pakai biaya bikinnya kalau kalian ada punya temen atau punya grup atau apa bisa kalian join bagian di dalamnya club ini juga ngasih dan banyak keuntungan sih kayak dari kayak dari rewardnya atau apanya itu lebih bagus dan juga ada club mission club mission itu misi-misi yang yang bisa kalian lakuin dari melalui sistem club ini ya ini dihilang memang ini kalau yang main yang pakai wifi atau apa itu biasanya lagi kayak gini ya katanya sih dari clubnya sendiri itu lagi ada masalah yaitu bug retry jadi kalau kalian yang pakai wifi itu biasanya ngalamin kayak gini lama atau enggak enggak nyambung malah disuruh retry atau kembali itu titel itu bukan koneksi kalian tapi dari gamenya yang sendiri ini ya terima kasih terima kasih